Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo sudah menginstruksikan korlantas untuk mempermudah ujian dan pembuatan SIM bagi masyarakat. Kita akan kupas bersama Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia, Haria Setiaka Dilon. Selamat sore, Mas Koko. Selamat sore. Ada Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Selamat sore, Pak Beni. Selamat sore. Pak Beni, saya ke Anda dulu, Pak Beni, ujian praktik angka 8 dikatakan oleh Kapolri tidak relevan lagi. Menurut Anda bagaimana? Ya, jadi semua aturan yang dibikin, persyaratan yang harus dipenuhi, itu semata-mata demi keselamatan si pemilik SIM ketika mengendarai kendaraannya. Nah, oleh sebab itu, Kakor Lantas sudah membuat berbagai aturan dan persyaratan. Jadi kalau kita lihat, sudah diterbitkan peraturan kepolisian nomor 2 tahun 2003. Ini yang terbaru, bulan Februari 2023. Kalau di sana, saya lihat pertimbangannya itu dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya memastikan pemohon SIM ini menjadi peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional. Nah, di dalamnya banyak perubahan-perubahan dilakukan. Memang, ini bisa ditafsirkan macam-macam. Pak Benny, alasan Kapolri juga untuk menghilangkan aturan tes zigzag ini adalah karena tes ini diduga mempersulit para pengurus SIM, lalu disinyalir juga akan memudahkan praktik di balik meja sebagai memudahkan atau memancing para calo untuk bisa praktik. Ada laporan soal ini, Kompoldas? Ya, jadi begini, kalau menurut saya, sekali lagi di awal saya sampaikan, semua aturan ini dibikin, persyaratan dibikin, termasuk masalah tes psikologi, kesehatan, dan sebagainya, semata-mata supaya orang yang memiliki SIM itu betul-betul layak untuk mengemudikan kendaraan. Nah, dalam praktiknya memang perlu diwaspadai, perlu dilakukan pengawasan secara ketat, perlu dievaluasi celah-celah mana yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk nanti menarik keuntungan. Nah, kalau itu terjadi kan malah justru berisiko tinggi kepada pemilik SIM itu yang tidak memenuhi syarat atau yang tidak melalui mekanisme atau prosedur yang ditentukan, tapi dapat SIM. Jadi di sini, pertama masalah kontrol menjadi penting, yang kedua juga publik harus diedukasi bahwa ketika Anda nembak SIM-nya, resikonya Anda itu sesungguhnya gak mau nisarat untuk punya SIM. Berarti bicara keselamatan diri maupun keselamatan masyarakat. Nah, ini harus sejalan ya. Karena terserang dengan ditambahnya persyaratan, publik pasti teriak, publik pasti protes. Kenapa sih dipersulit? Kenapa sih kalau ditambah syaratnya dan sebagainya? Nah, inilah yang menurut kami perlu sosialisasi, perlu dikomunikasikan dengan baik, supaya tidak ditaksirkan lain. Tetapi, Polri perlu melakukan pengawasan ekstra, jangan sampai ada celah untuk diselakuinakan. Oke, Mas Koko, kalau Anda melihatnya, sebenarnya penting gak sih skill dari pengendara sepeda motor itu untuk zigzag, untuk dikelangkan saja, ataukah sebenarnya fokus saja kepada hal lain, seperti perilaku para pengendara sepeda motor di jalan? Baik, terima kasih atas undangannya. Jadi, saya pertama-tama memang mengapresiasi inisiatif Pak Kapolri. Ini bukan menunjukkan bahwa Pak Kapolri ini mendengarkan masyarakat dan sebenarnya sangat berani, sangat presisi sekali dalam arahannya untuk mereformasi kepolisian yang melalui lintas dan hal ini terhadap masalah-masalah sistemik tadi. Nah, itu mengenai, khusus mengenai SIM C ini, sepeda motor, ya memang semua persyaratan dan ujian, tes dan seterusnya itu memang harus istilahnya fit for purpose. Jadi, memang gunanya apa gitu ya? Kenapa harus dites sedemikian rupa? Ini semacam-semacam seperti kelincahan kalau dalam hal manuver angka delapan, zigzag itu, saya pikir ini kita perlu evaluasi ya, apakah pernah relevan sebelumnya seperti itu? Apakah di luar negeri juga, negara-negara sahabat juga melakukan hal yang sama? Dan bagaimana dengan tingkat kecelakaan di tempat-tempat yang tidak melakukan hal ini? Karena sebenarnya kan itu cara kita mengevaluasinya. Nah, dalam hal ini saya menilai, ya ini perlu berlebihan gitu persyaratan kalau harus bisa seperti slalom, tes, dan seterusnya. Ini sepertinya lebih kepada kemahiran tingkat tinggi, mungkin lebih cocok untuk akrobat, mohon maaf, bukan untuk berlalu lintas di jalan raya. Sedangkan untuk berlalu lintas di jalan raya, memang, ya selain mampu mengoperasikan pendaraan, tapi juga perilaku ya. Saya kira, apalagi kalau roda dua, saya kira lebih banyak yang permasalahan itu bukan skill kemampuan yang mengundikan, tapi lebih banyak ke perilakunya. Jadi mungkin itu harusnya yang menjadi sasaran. Artinya tidak relevan antara skill zigzag dengan keselamatan di jalan ya? Saya pikir yang lebih urgen adalah perilaku ya. Dan ini sama sekali tidak dicerminkan dalam kemampuan seseorang melakukan zigzag tersebut. Perlaku termasuk perilaku berkeselamatan, menghormati sesama pengguna jalan, apalagi pesepeda maupun penjalan kaki. Nah, itu saya kira yang lebih penting ya, lebih mendasar, lebih substantif dari penerbitan sim tersebut. Oke, Pak Benny kalau ternyata tidak relevan dan juga justru mempersulit, bahkan saya pernah dengar cerita kakinya turun satu itu tidak lulus, jadi dia harus terpaksa melakukan swab gitu. Banyak sekali laporan dan kasus terkait itu. Kenapa baru sekarang dievaluasi? Ya, betul. Karena curhatan masyarakat ini kan cukup banyak. Lewat media sosial, kemudian dalam dialog di beberapa radio sendiri, kebetulan saya mendengar curhatan masyarakat itu. Oleh sebab itu, memang kami sudah mengagendakan untuk nanti ketemu dengan Kapor Lantas dan jajarannya, untuk kami mendengar langsung dari pembuat kebijakannya, itu kenapa dibikin ini, evaluasinya gimana, dan sebagainya, termasuk revisi yang dilakukan peraturan kepolisian ini, dasarnya apa, dan sebagainya. Karena kalau kami lihat dari pertimbangannya, ya semata-mata dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya memastikan pemohon SIM itu perserat aktif jaminan kesehatan nasional. Oke, kita ke Mas Koko lagi. Mas Koko, ke depannya bagaimana? Seandainya sudah dihilangkan, lalu fokusnya itu seperti apa? Karena SIM ini sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat di jalan, berkendara. Kita tahu banyak kasus road trade yang sudah terjadi belakangan ini, bahkan terakhir ada kasus yang terjadi di Cakung, bahkan membuat korban. Ini adalah perilaku yang harusnya dihindari di jalan. Ya, saya kira kalau yang di Cakung itu agak eksepsional ya, udah diproses sebagai pembunuhan berencana. Tapi saya pikir, jadi benar, poinnya adalah, saya pikir evaluasi tidak berhenti pada penerbitan SIM. Tapi bagaimana penegakan dan apa konsekuensi terhadap pemilik SIM. Misalnya, di contoh-contoh negara maju, SIM itu bisa dicabut. Kalau setelah perbit, ada tilang, kalau tilangnya berulang kali, ya harus dilakukan pencabutan SIM karena terbukti bahwa setelah pelanggaran-pelanggaran berkali-kali itu, itu menunjukkan bahwa yang memiliki SIM itu tidak layak. Jadi, memang harus ada. Saya kira peraturannya pun sebenarnya ada. Tapi bagaimana itu juga, termasuk bagian ekologis, saya pikir, saya harapkan ya, nanti dalam proses berikutnya, itu juga terjadi. Jadi, bukan hanya berhenti pada penerbitan SIM, perhatikan syaratnya, tapi bagaimana penegakan itu juga bisa mengakibatkan SIM dicabut, dibatalkan untuk orang tersebut, dan apakah masih mungkin, apakah pencabutan itu secara permanen atau sementara, kalau sementara, apakah harus di tes ulang atau bagaimana, itu adalah penerbitan. Oke, Pak Benny, kalau nanti sudah dihilangkan aturan zigzag, syarat zigzag, lalu, kedepannya fokus pengawasannya seperti apa? Apakah bisa dijamin akan bebas dari praktik pungli lah, atau apalah itu? Ya, yang pertama, kalau persyaratan atau prosedur memperoleksi, kan bisa melalui jalur pendidikan dan pelatihan dari satu apa namanya, sekolah yang terakreditasi, diakui, kemudian bisa juga belajar sendiri, tapi kemudian nanti di tes. Nah, ini kan tentunya perlu dievaluasi kembali dalam konteks nanti satu urgensinya. Kemudian kedua juga, kalau saya baca di peraturan yang baru ini ada tes psikologi. Nah, ini nanti bisa ditemukan ketika dari tes psikologi ini, apakah orang ini layak atau tidak. Seperti dengan pemegang senjata api. Ketika di tes, itu nanti bisa direkomendasikan, jadi tidak layak. Orang ini labil, kemudian terlalu apa namanya, emosional, nggak bisa ngontrol diri, dan sebagainya, tidak direkomendasikan untuk pegang senjata api. Sama dengan masalah SIM ini, karena ini menyangkut bayangkan seseorang mengudi, perlu konsentrasi penuh, kemudian bisa nahan emosi, ketika diselek tiba-tiba, jangan kemudian terpancing emosi, kemudian mengejar, akhirnya terjadi kecelakaan, dan sebagainya. Jadi, menurut saya, memang model tesnya, nah ini nanti tentunya hasil evaluasinya apa, kami menunggu nanti paparan dari VAK Korlanta. Mas Koko, kalau pernyataan Kapolri yang meminta fokus untuk ke aplikasi digital, ini menurut Anda apakah akan efisien atau mudah dilakukan? Ya, memang salah satu uji itu, bukan uji simulator itu juga bisa dilakukan ya. Saya pikir saya apresiasi langkahnya sana, jadi menggunakan alat simulator untuk menilai, saya pikir itu tidak terlalu, saya kira saya support ya. Nah, kalau untuk roda dua tentunya butuh tes keseimbangan, jadi saya pikir juga simulator itu penting, tapi juga tes turun di jalan saat berlalu lintas, bukan hanya mengamati atau menguji kemampuan calon pemohon sim, tapi juga perilakunya di jalan. Nah, saya pikir dalam hal tes psikologi, mungkin yang mau saya sampaikan seperti ini ya, secara jeneral, secara umum, bahwa kita perlu ingat ya, Indonesia itu bukan satu negara yang berlalu lintas ya, dan kita kan bisa juga melihat negara-negara lain ya, apa sih yang mereka lakukan di sana, apakah benar sampai perluka psikologi seperti layaknya kepemilikan senjata api, kan saya kira tingkat urgensinya berbeda ya, yang memiliki senjata api dan memiliki kendaraan roda dua, saya pikir jumlahnya corona-roda dua ada belasan, bahkan puluhan juta ya, sedangkan kalau tidak hati saya harap tidak sebesar itu. Tapi mungkin yang bisa dilakukan itu tadi, kalau misalnya sudah terbukti melakukan road trade, itu mungkin dicabut permanen, begitu. dan saya yakin kalau sudah sampai ke road trade, siap lagi kasung cakung itu itu bukan tindak pidana ringan saja yang terjadi dalam insiden yang kebetulan domainnya di lalu lintas. Jadi emang harus ditindak secara rutin. saat membuat SIM juga pelanggaran di jalan juga harus tegas ya, polisi dalam menindak. Dan kalau misalnya road trade itu jangan hanya ditindak sebagai pelanggaran lalu lintas, itu kenapa sih ada pasal-pasal jalan lain yang itu. Dan itu juga dapat mengakibatkan dicabutnya SIM, saya pikir itu harus ada lakukan ke sana. Jadi supaya benar-benar kita benar-benar kita lakukan reformasi total. Saya pikir saya dukung yang diiniti oleh Pak Kapolni. Terima kasih. Terima kasih Mas Koko. Haria Setiaka Dilon, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia sudah berbagi pandangan kompas petang. Sebelumnya ada Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Terima kasih Bapak-Bapak.